Intro Tersangka kasus pembunuhan Bidan asal Pulau Mare, Musrat Haji Jafar pada selasa 25 Juli 2017 kemarin mengikuti persidangan kedua perkara pembunuhan Bidan Afifah Rahman dengan agenda pemeriksaan para saksi. Sebelumnya terdakwa, Musrat Haji Jafar pada selasa 18 Juli 2017 lalu telah mengikuti persidangan pertama dengan agenda menenggarkan surat dakwaan dari penuntut umum. Dalam sidang kedua dengan perkara bernomor 66-PID.B-2017-PN Jaksa Penuntut Umum Kota Tidori Kepulauan menghadirkan enam saksi diantaranya Ahmad M. Jinn, PNS di Puskesmas Kelurahan Cobo, Iwani S. Takomi, Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Dawora, Hussein Abdul Rahim, Kepala Kelurahan Dawora, Sulastri Awad, Sukarelawan Pustu Dawora, Nurdiana Muhammad, Adi Kandung Korban, dan Muhlis Tomaidi, Rekan Korban. Setelah mengambil sumpah ke enam saksi oleh Majelis Hakim Persidangan yang diketuai oleh Wilson Esirfer, Hakim Anggota Ferdinal, dan Hakim Anggota Kadarno, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan para saksi. Pemeriksaan para saksi sendiri dibagi dalam dua tahap sesuai dengan kesepakatan bersama, para jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum terdakwa. Pada tahap pertama dilakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi, yakni Ahmad Imjin, Ihwani Istakomi, dan Hussein Abdul Rahim. Sementara tahap dua diperiksa tiga saksi lainnya, masing-masing Sulastri Awad, Nurdiana Muhammad, dan Muhlis Tomaidi. Berikut keterangan para saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Pemeriksaan para saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Pemeriksaan para saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Pak Pan benar-senyak diperiksa oleh Majelis Hakim. Pemeriksaan para saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Pak Pan cautionian akan diperiksa oleh Majelis Hakim yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Terima kasih. Merupakan tersangka pembunuh Bidan asal Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan, yakni Bidan Afifah Rahman pada Jumat 7 April 2017 lalu di Buskesmas Pembantu Kelurahan Dewora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Kuasa hukum Musrat Haji Jafar merasa kecewa dengan pihak penuntut umum sebab hingga sidang kedua tersebut pihaknya belum mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, Rahim Yassin Sarjana Hukum kepada awam media di depan pengadilan negeri Soasio pada selasa 25 Juli 2017 seusai persidangan. Kami ingin sampaikan di rekan-rekan wartawan dan masyarakat Maluku Utara, khususnya Tidore Kepulauan, bahwa kami dari tim penasihat hukum Musrat Haji Jafar. Dalam hal ini kami akan melakukan pembelaan terhadap Mursat di mana telah didakwa dengan pasal 340, 338, 365. Mursat ini didakwa dengan pasal-pasal tersebut, maka kami dari penasihat hukum ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kami sangat pesimis juga kecewa dengan saudara Jaksa Penentu Umum karena sampai pada saat ini kami tidak mendapatkan berita acara pemeriksaan. Padahal itu sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991, itu di pasal 72, bahwa pejabat Timur Wenang wajib memberikan turunan berita acara pemeriksaan, baik tersangka maupun terdakwa. Nah di sini kami sangat keberatan dengan saudara Jaksa Penentu Umum. Ketika dikonfirmasi kekasih pidum kejari tidore kepulauan, Emma Tulesi justru menunturkan berkas perkara saat ini sudah diambil dan difotokopi oleh pihak kuasa hukum terdakwa Musrat Haji Jafar. Tadi kalau dia minta di Jaksa, saya sampaikan bahwa berkas perkara yang asli itu yang dipanggil di majelis sidang. Jadi wajar kalau majelis sati mereka bukan berkas dari Jaksa. Demikian TV Online Tidore melaporkan.